Intro Kegiatan rekrutmen dan pelatihan auditor audit MOTU Akademik Internal dilaksanakan oleh lembaga penjamin MOTU, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dengan mendatakan langsung narasumber dari IPB Dr. Woni Ahmad Ridwan MM dan dibuka oleh Wakil Rektor 1 dan dihadiri oleh Kepala LPM serta dosen IAIN Bengkulu. Dilaksanakan di Gedung Kuliah S3 Gedung M IAIN Bengkulu pada hari Rabu 24 Oktober 2018. Saat membuka acara, Wakil Rektor 1 Dr. K. Haji Zulkarnain Dali MPD mengatakan dengan diselenggarakannya kegiatan ini, beliau berharap para dosen mengikuti pelatihan ini dengan serius dan memanfaatkan dengan baik demi peningkatan kualitas MOTU Akademik. Dijelaskan oleh Kepala LPM Dr. Aan Sofian MAG bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membentuk tim auditor lembaga DIIN Bengkulu. Tim ini akan mengaudit lembaga tapi lebih menekankan pada persoalan akademik. Misalnya, dosen yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, penggunaan anggaran di fakultas yang tidak semestinya, serta pengawasan kinerja di semua fakultas. Kegiatan pelatihan audit internal ini adalah untuk membekali para dosen tentang bagaimana cara untuk mengaudit, mengevaluasi dari berbagai kegiatan yang ada di ALI ini yang mencakup pada tulisan maklumat tinggi. Jadi kita nanti, apa yang sudah dilakukan oleh dosen, oleh program studi, dan unit-unit atau lembaga terkait, maka kita akan mengetahui kekurangan, kelemahan yang itu tentu harus diperbaiki. Makanya ada istilah di dalam audit ini ya, selain untuk pengawasan, pengendalian, dan untuk peningkatan. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 24 sampai dengan 25 Oktober 2018. Tim Liputan Humas News melaporkan. Mata-mata yang dipakai kali ini, bagaimana, bagaimana prinsipnya, nanti para pemata ini memang betul-betul. Terima kasih telah menonton!